Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan Dari Video yang terdahulu ya Kalau yang terdahulu Cara input Atau insert data ke dalam Database dengan visualbasic.net Nah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Ada pun judulnya Cara edit atau update data Dengan visualbasic.net Ya kita Ambil dulu File yang kemarin ya Ini akan kita rubah dulu Filenya Di latihan VBnet App input data Nah yang ini ya Kita Kita copykan dulu Ya kita rubah Jadi aplikasi Jadi aplikasi Edit data Ya aplikasi edit data Dalam database Database VBnet Ya kalau sudah kita Masuk ke sini Masuk ke sini Kita jalankan terlebih dahulu ya Ya kita buka File yang kemarin Ya kita coba Kita lihat formnya Nah seperti ini ya Coba kita jalankan terlebih dahulu Nah ya Ini data kita kemarin Ya coba kita Masukkan lagi Misalkan 33333 Namanya Amir Timnis kelamin Pria Alamat Jalan Amir Hamzah Alamat telepon 0 7 11 Ya coba kita simpan Ya data berhasil Di input Coba kita lihat Ya nama Amir ya Sudah masuk ya Nah sekarang Kita akan Mencoba membuat Input data ya Edit data ya Ya Kita butuh Satu Tombol button lagi Yang ini aja kita copy ya Copy Test ya Kita letakkan disini Ya kita ganti namanya Menjadi Edit Ya Di dalam edit data Disini kita Akan Mengedit data Yang ada Di dalam Tabel Jadi di Textbox ini Nanti Kita akan Memasukkan Datanya Dan Apabila Datanya ada Dia akan tampil Disini Dan Bisa kita edit Jadi disini Kita akan Menggunakan Keypress Ya Kita klik Dua kali Di textbox ini Nah disini Kita akan Menggunakan Fasilitas Keypress Nah ya Disini ya Keypress Ya Kita Ketip If 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 Car Sama dengan CHR 13 Ya CHR 13 Itu artinya Tombol enter Ya Apabila Tombol enter Enter Ditekan Dia akan Memanggil Call Koneksi Ya Sudah Call Koneksi CMD Sama dengan New Oleh DB Comment New Oleh Oleh DB Comment Buka Kurul Select Ya Pilih Semua From TBL Duduk Where Apa Ini Nick Sama dengan Petit 1 Petit 2 Dan Textbox Text 1 Textbox Textbox 1 Dot Text 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 Dan Petit 2 Petit 1 Coma Con Petit kurung Sudah Sudah Wah Disini Kita Baca Datanya Dulu RD Sama dengan CMD Execute Reader Reader Oh RD Lumah Daya Kita Tambahkan Dulu Disini DIN RD S Oleh DB Data Reader Ya Kalau Sudah Kita Lanjutkan Lagi Ya Bisa RD Kita Baca Rate Ya If RD Hash Row Jika datanya Ada Dan Textbox 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 Text2 Textbox Text2 Titik Text Sama Dengan RD Titik Item Nama Terus Kita Copy Kebawah Ada Berapa Lagi Tiga Lagi Ya Satu Dua Tiga Textbox Text3 Textbox Text4 Textbox Text5 Nama Ini Ternis Klamil Yang Yang Ini Alamat Yang Bawah Nomor Telepon Ya Kalau Sudah Else Kalau Tidak Ditemukan Message Box Data Tidak Ditemukan Ya Disini Kita Coba Jalankan Masukkan Yang Ini Enter Nah Seperti Itu Ya Apabila Kita Masukkan Semerangan Ya Data Tidak Ditemukan Ini Tombol Edit Belum Ya Baru Fungsi Kpress Nya Ya Coba Yang Ini Kita Coba Enter Ya Namanya Badu Peria Jalankone Atmo Nomor HP Nya Ini Ya Ini Fungsi Dari Kpress Dia Menampilkan Dari Menampilkan Field Field Dari Data Kita Apabila Kita Tekan Enter Ya Selanjutnya Kita Akan Mencoba Di Kita Masuk Formnya Dulu Ya Kita Klik Dua Kali Di Edit Ini Nah Ini Kita Buang Saja Ya Disini Kita Ambil Dari Input Data Ini Kita Copy Saja Dari Ya Artinya Apabila Kosong Dia Akan Keluar Pesan Pesan Seperti Ini Plus Ya Apabila Apabila Data ditemukan Kita Definisikan Dulu Dim Edit Data Test Stream Sama Dengan Update TBL Penduduk Tabel Penduduk Dari Tabel Kita Set Nama Sama Dengan Titik 1 Titik 2 Dan Text Box Text Box Text 2 Titik Text Kita Let Down Lagi Titik 2 Titik 1 Titik Titik Sama Dengan Titik 1 Titik 2 Tandat Done Text Box 1 Text Text Box add1.text download down, butik 2, butik 1 ya, terus cmd sama dengan no oledb command oledb command edit data koma con ya, kalau sudah dia ada message visit visit booknya data berhasil diupdate ya kita ambil dari input data ini call 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 yang kita ambil ya call ya coba kita jalankan nah ini ya misalkan yang ini kita masukkan yang ini saja ya enter nah itu ya ini scramming kita ubah wanita edit data berhasil diupdate kita lihat satu-satunya oh ini belum-belum belum selesai disininya ya hmm textbox text2 nah ini kita copy dulu ya selanjutnya kita ketik disini cmd titik titik execute non query ya kita 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 aktifkan query nya dan selanjutnya ini kita koma ini baru textbox 2 ya kita tambah dulu ke textbox 3 nya textbox 3 textbox 4 ya ya ininya kita koma kita copy saja ya textbox 3 textbox 4 nya ctrl c ya kita letakkan disini ctrl v textbox 2 nama jenis kelamin ya jenis kelamin ya jenis kelamin textbox 3 terus ini textbox 4 terus ini textbox 4 alamat textbox 4 ya terus textbox 5 terus textbox 5 ya kalau sudah coba kita simpan coba kita jalankan ya coba kita jalankan ya coba kita jalankan lagi ya ini ini perintahnya kita run ya dia sudah masuk ke tampilan menunya ya nick coba nick yang satu-satu ini ya kita kita masukkan disini ya enter ya kita isi namanya misalkan namanya hapis jenis kelamin pria alamat jalan kh wahid hasim ya coba kita edit oh sebentar dia masih ada error ya 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 berikutnya ini kita cmd titik excret nonquery dan disininya kita benerin tadi ada koma disini ya seharusnya dia tidak boleh ada koma tapi ada koma kita buang saja ya ya kalau sudah perintahnya seperti ini kita simpan dulu ya simpan semuanya kita jalankan nah sekarang kita akan mengganti misalkan yang dua 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 ini ya ctrl c disini kita pastikan aja ctrl v nah ini kita ubah namanya misalkan bobo pria alamat jalan by salim ya kalau sudah kita edit ya data berhasil di update kita lihat ya namanya bobo ya nah seperti ini ya ini dia sudah berhasil di edit ya nama bobo jenis kramen pria jalan by salim yang mana lagi yang masih datanya kacau yang ini ya yang satu-satu ini kita ubah dulu kita ketip disini enter ya kita ubah namanya 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 hapis jenis kramen pria jalan kha wahid hasim ya kalau sudah kita tekan edit nah data berhasil di update ya kita lihat disini bener gak ya satu 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 namanya hapis ya bener ya kalau sudah ya seperti inilah langkah-langkah untuk mengedit atau mengupdate data bagi yang baru pertama kali menonton video ini jangan lupa di like di subscribe bila ada pertanyaan di komen dan di share ke teman-temannya terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini saya cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih